Selamat sore Indonesia, menindaklanjuti daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Sahabat Rumah Pancasila di video tentang upah minum kerja, khususnya yang disampaikan oleh Mas Maulana Maindra yang menanyakan video yang disampaikan oleh Mbak Hirda dan saya di Rumah Pancasila itu tolong untuk dikoreksi karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 perlu kita luluskan bahwa yang benar adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 bulan 10 tahun 2012 jadi bukan 2013 yang akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Hirda atas pertanyaan dari Mas Maulana Maindra Putusan MK nomor 100 garing PUU strip bulan 10 garing 2012 tersebut yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Pasal 96 yang mengatur tentang tuntutan upah pekerja atau buruh dalam jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai adanya prestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai tegen prestasi upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara seunang-unang oleh siapapun baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya menurut Mahkamah Pasal 96 yang mengatur tentang 2 tahun jangka waktu dalwarsa untuk menuntut segala hak terhadap upah dari buruh bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana artinya untuk melakukan untuk menuntut hak dari para buruh dalam pembayaran upah sudah tidak ada lagi jangka waktu 2 tahun sehingga para buruh bebas untuk melakukan tuntutan terhadap apa yang menjadi haknya seperti itu ya ya jadi untuk Mas Maulana terima kasih juga atas koreksinya terhadap video yang disampaikan oleh rumah Pancasila jadi secara hukum memang benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 memberikan suatu pertimbangan bahwa upah terhadap setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja itu tidak boleh diambil oleh siapapun dengan semenang-menang termasuk juga tidak boleh diambil oleh negara melalui peraturan perundang-undangan karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dapat kita katakan tidak dapat diperlakukan secara hukum dengan demikian membuka peluang bagi seorang buruh dimanapun di seluruh Indonesia yang apabila pembayaran terhadap upah minimum itu tidak dilakukan oleh perusahaan dapat menuntut untuk pemenuhan hak tersebut tanpa adanya batasan waktu meskipun sampai saat ini kami dari Rumah Pancasila belum menemukan adanya satu orang pun buruh yang telah mengupayakan untuk menuntut haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2012 itu yang disampaikan untuk menyempurnakan video yang dikeluarkan oleh Rumah Pancasila dan terima kasih untuk koreksi dan masukan yang diberikan oleh Mas Maulana Mahenda semoga Indonesia menjadi lebih adil dengan kita bersama-sama berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat-pendapat hukum maupun aturan-aturan perundangan yang berguna bagi kita semua di dalam rangka mewujudkan Indonesia lebih adil lebih makmur dan lebih sejahtera di tahun 2020 begitu ya Mbak Indra ya Salam Indonesia Salam Pancasila dan Salam Penanggapan Hukum selamat menonton!